Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Izin share screen ya, Ustaz. Jadi, tadi karena sebenarnya sifatnya juga bocoran, jadi mungkin karena waktunya juga hanya sebentar ya, Ustaz Sapat, hanya berapa menit? Kurang lebih 20, Budita. Kurang lebih 20 menit. Ya, baik. Karena kita akan banyak diskusi kan nantinya ya? Ya, baik. Baik. Jadi berbicara tentang seksual konsen dalam model komprehensif seksuality education, ini adalah apa yang kemudian dituliskan saya dalam jurnal Islamia. Seperti itu. Jadi sifatnya karena bocoran, jadi saya hanya mengingatkan beberapa hal. Ini kan banyak sebenarnya, kalau yang saya tuliskan ada 55 powerpoint. Nah, berbicara tentang konsep ini, sebenarnya kita harus melihat dulu bagaimana kemudian Barat memandang tentang konsep seksualitas itu sendiri. Kalau kita lihat misalnya dalam beberapa kajian-kajian yang dilakukan di Barat, mereka sendiri mengatakan bahwa sebenarnya kajian ini baru benar-benar rame. Kenapa kemudian kita juga sering berpikir kenapa sekarang ini kajian seksualitas itu begitu rame di sekitar kita. Nah, di Barat sendiri mungkin kajian terkait dengan seksualitas ini baru banyak dibahas itu di sekitar akhir abad ke-20. Ini sebagai sebuah bentuk penelitian-penelitian yang mewarnai penelitian-penelitian sosial, kemudian juga dalam bentuk-bentuk refleksi ilmiah, aktivitas akademis, dan lain sebagainya. Karena kalau sebelumnya, itu lebih banyak didominasi dalam kajian-kajian yang sifatnya biomedis atau bahasan-bahasan di dunia psikiatri, seperti itu. Tetapi kemudian baru belakangan, ini lebih rame terjadi ledakan penelitian seksualitas. Kenapa? Karena kemudian ada dinamika perubahan sosial yang begitu cepat di dalam masyarakat di Barat. Ada isu-isu kesehatan, ada isu-isu populasi, kemudian juga ada pertentangan di antara moral dan konservatif sektor. Dan yang kemudian paling utama sebenarnya adalah adanya gerakan feminis dan gay movement. Ini yang kemudian kenapa riset terkait dengan seksualitas ini makin banyak terjadi di dalam ranah sosial atau ranah akademis di masyarakat di Barat. Kalau kita lihat misalnya, salah satu ilmuwan Barat yang sering dijadikan rujukan terkait dengan konsep seksualitas itu adalah apa yang ada di dalam bukunya, History of Sociality-nya Michelle Foucault. Dia mengatakan bahwa konsep seksualitas Barat itu dibentuk dari sejak masa era Victorian, itu yang mendominasi secara berfikirnya dalam jangka panjang. Seperti apa era Victorian ini? Sebenarnya era ini menganggap bahwa tadi seksualitas itu masih terikat dengan nilai-nilai agama, tetapi sebenarnya masyarakatnya sendiri sudah menunjukkan wajah-wajah seksualitas yang tadi bebas, dan lain sebagainya. Jadi ada standar ganda di dalam masyarakat. Para bourgeois-nya menunjukkan sikap yang lebih sopan, walaupun dibalik itu mungkin ada hal-hal yang sebenarnya dilakukan, tetapi tidak ditampakkan. Jadi ada kemunapikan menurut Foucault seperti itu. Dan inilah yang kemudian dikatakan oleh Foucault, bahwa sebenarnya seksualitas ini adalah bentuk dari game of superiority and inferiority. Jadi di power relation atau relasi kuasa ini sebenarnya ini dimulai dari narasinya Foucault ini. Jadi ada relasi kuasa, relasi asimetris di antara subyek-subyek. Relasi kuasa ini tidak selalu berbicara tentang negara terhadap rakyatnya, tetapi kemudian ini bersifat antar subyek. Dan menurut pandangannya inilah karena terjadinya relasi yang asimetris, maka kemudian rentan kekerasan, subyek juga dapat melakukan kekerasan, sekaligus juga manipulasi ideologi. Nah inilah yang kemudian menurut Foucault, bentuk-bentuk relasi kuasa inilah yang menjadi ancaman terhadap kebebasan dan terhadap konsen, seperti itu. Jadi konsep ini adalah konsep yang sangat mewarnai paradigma seksualitas masyarakat di Barat saat itu. Dalam pandangannya lagi, dia mengatakan bahwa seksualitas dapat menggali sekaligus membentuk nilai moralnya sendiri melalui wacana relasi dominasi atau relasi kuasa. Sehingga dengan demikian tidak ada kebenaran yang bersifat permanen dalam masalah seksualitas menurut dia, seperti itu. Nah cara pandangnya Foucault ini tentang seksualitas berpengaruh luas terhadap cara pandang Barat secara umum. Mempengaruhi bidang sosial, politik, dan berbagai bidang, seperti itu. Yang sampai sekarang pun itu mempengaruhi cara berpikir masyarakat Barat. Dan ini yang kemudian juga mempengaruhi di dalam model pendidikan seksualitas yang kita kenal sekarang ini juga menjadi bahasan saya malam ini adalah dalam bentuk komprehensif sexuality education. Jadi cara pandangnya Foucault ini mempengaruhi hampir semua pandangan-pandangan paradigma terkait dengan seksualitas. Nah komprehensif sexuality education sendiri seperti apa? Pada dasarnya ini adalah sebuah model pendidikan yang menjadikan seksualitas sebagai pusat paradigmanya. Di samping paradigma lainnya seperti gender equality dan human right. Nah tapi kemudian paradigma inilah yang menyebabkan terjadinya pro-contra di dalam masyarakat Barat sekalipun. Seperti itu. Jadi ketika pertama kali lahir, ini terjadi pro-contra yang luar biasa. Mulai dari Amerika Utara, Eropa, Inggris, Australia, selanjutnya. Sampai ke Indonesia sebenarnya pro-contra-nya nggak pernah selesai tentang CSE ini. Nah kalau kita kemudian, kita ini sudah sering membahas ya tentang seksual concern, nanti mungkin Bu Idinar akan lebih mendalami tentang seksual concernnya. Ini saya akan bahas singkat saja pada intinya adalah ini frasa khusus yang sudah dikenal luas, namun hingga saat ini sulit untuk didefinisikan secara universal. Jadi berbagai pendapat tentang seksual concern sendiri sebenarnya di antara para ilmuwan di Barat juga ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Intinya sebenarnya ini banyak yang bermuara pada pendapatnya Hickman dan Muhlenhardt bahwa dia mengatakan freely given verbal or non-verbal communication of a feeling of willingness to engage in sexual activity. Jadi ini sebenarnya umumnya bermuara pada definisi seperti ini, berpusat pada freely. Ini seperti yang sering kita bahas juga bahwa tantangan seksual concern itu ada pada tiga pandangan, pandangan agama, romantik view, dan feminis radikal. Ibu Idinar mungkin juga akan dalami lagi tentang ini. Dan intinya adalah ini seperti yang sesuai dikatakan juga oleh Roger Scranton dalam Sexual Desire. Dia mengatakan bahwa sebenarnya pandangan agama dan pandangan romantik view itu sebenarnya bermuara pada tidak bisa dipisahkan dari masalah moralitas. Walaupun Roger Scranton mengatakan hal ini bukan berarti kemudian dia sepakat dengan kelompok pandangan agama. Karena bagi dia juga agak... Tapi setidaknya dia tetap berpandangan bahwa romantik view itu masih punya nilai moral dibandingkan dengan kelompok feminis radikal yang memiliki pendirian yang berbeda dibandingkan dengan kelompok keagamaan atau kelompok yang romantik view. Jadi kalau bagi feminis radikal itu mereka umumnya akan mempertanyakan relevansi antara seksual concern dengan moralitas dari sebuah tindakan seksual. Jadi menurut primoras ini, seksualitas menurut feminis radikal dalam masalah ini tidak dibangun di atas dasar landasan etis atau filosofis tetapi lebih banyak terkait dengan politik. Jadi kalau tadi romantik view atau agama itu masih ada landasan etis atau filosofisnya tetapi kemudian kalau kelompok feminis radikal itu menurut primoras ini justru dibangunnya lebih erat kaitannya dengan politik. Dan ini dibenarkan oleh Robin. mengatakan bahwa hampir seperti itu, bahwa sebenarnya pandangan tentang seksualitas ini kerap dijadikan alat untuk mengalihkan kecemasan sosial yang dialami dalam sebuah sistem sosial. Karena seksualitas pada dasarnya memiliki politik internal yang dijuwai oleh konflik kepentingan dan manufar politik baik disengaja maupun insidental. Dalam pengertian itu seks selalu bersifat politik. Jadi mereka memandang bahwa jurakan feminis radikal itu selalu memandang seksualitas itu dan bermuara pada politik seperti itu. Nah, seksual education sendiri di akhir abad ke-19 di Inggris dan di Amerika dinarasikan, dinarasikan ulang, dinegosiasikan ulang dalam kehidupan masyarakat. Nah, mulailah pada masa seperti ini lah kampanye tentang berbagai model pendidikan seksualitas itu lahir. Nah, kalau kita lihat CSA ini kan memang bermula dari peradaban barat khususnya Amerika. Nah, kalau kita lihat misalnya sejarah seksualitas education sendiri jauh lebih lama, itu mungkin sekitar tahun 1800-an. Mulai dari ketika urbanisasi yang pesat, imigrasi, industrialisasi menyebabkan dampak sosial serta menimbulkan sejumlah persoalan. Sehingga banyak pejabat publik dan aktivis mendorong penerapan pendidikan seksual yang lebih terorganisir. Jadi itu sebenarnya mulai terjadi masalah-masalah sosial di Amerika sejak dari abad 19-18-an tadi. Mulailah berdiri beberapa organisasi-organisasi seperti American Society for Sanitary and Moral Propylaxis tahun 1900-an ini lembaga sosial yang mengumpulkan dana untuk kasus-kasus terjadinya tadi. Terjadinya berbagai problem-problem yang terkait dengan seksualitas gitu. Karena perubahan gaya hidup yang terkait dengan seksualitas tadi. Dan ini kemudian berdiri Chamberlain Khan-Egg. Ini yang terkait dengan model pendidikan seksual di seksualitas di tentara. Nah tahun 1919 sebenarnya berdiri Family Life Education. Ini model pendidikan yang menekankan konsep reproduksi, bahaya aktivitas seksual, peranikah gitu kan. Kemudian pelajaran-pelajaran peranikah dan lain sebagainya. Ini sebenarnya model yang kemudian berkembang sebagai abstinent only education gitu. Jadi bahwa hanya melakukan aktivitas seksualitas sesudah menikah. Tetapi kemudian pasca 1964 setelah seksus berdiri, ini mulailah terjadi kontestasi antara abstinent only education dengan CSE, Comprehensive Sexuality Education. Kontestasinya lumayan kencang gitu ya, lumayan mewarnai kehidupan masyarakat, bagaimana kemudian di antara mereka menghadirkan solusi-solusi, mana solusi yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat. Ini itu terjadi luar biasa. Dan ini semua sifatnya politis gitu, seperti itu. Bagaimana kemudian berbagai penelitian dihadirkan baik oleh kelompok abstinent only education ataupun oleh kelompok CSE gitu, seperti itu. Dan sayangnya memang kemudian pertarungan ini dimenangkan oleh kelompok yang mendukung CSE gitu ya, seperti itu. Dan yang kemenangannya itu terutama ketika pada tahun 1983, itu sebuah organisasi itu memenangkan gugatannya untuk abstinent only education ini dilarang memasukkan rujukan berupa doktrin agama. Jadi ini menjadi basis yang sangat jelas gitu ya, bahwa CSE sendiri sebenarnya adalah model pendidikan yang memang menegasikan agama. Jadi ketika pertentangannya dengan abstinent only education itu, itu kemenangannya adalah tadi dilarang memasukkan rujukan berupa doktrin agama. Jadi kecuali itu harus didukung oleh data medis yang akurat, diamanatkan untuk menunjukkan penghormatan terhadap otonomi individu dalam kaitannya layanan kontrasepsi, dan dilarang menggunakan fasilitas gereja atau sekolah paroki untuk presentasi selama jam sekolah. Jadi sudah sampai di situ gitu pertentangannya. Nah, jadi apa sebenarnya comprehensive sexuality education? Ini adalah model pendidikan yang berbasiskan hak gitu ya sebenarnya, dan fokus pada pendekatan gender. Baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. CSE ini adalah bentuk kurikulum pendidikan yang bertujuan untuk membekali anak-anak dan orang-orang muda dengan pengetahuan, skill, kemudian juga perilaku dan nilai-nilai, dalam rangka mengembangkan sikap-sikap positif mereka terkait dengan seksualitas. Nah, ini ya bahasa yang kemudian terkait dengan positive view. Inilah yang kemudian memang jadi problem. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan positive view? Karena ketika kemudian apa yang dianggap positif di lingkungan peradaban barat, dan ini dibawa ke dalam peradaban kita, ke timur gitu, khususnya misalnya ke Indonesia, apakah kemudian apa yang dimaksud dengan positive view ini sesuai gitu sejalan dengan apa yang kemudian menjadi pandangan di masyarakat-masyarakat lainnya. Ini sudah dijelaskan oleh Dr. Judith Resman dalam bukunya Sexual Sabotage. Dia mengatakan bahwa sebenarnya landasan filosofis dari pendidikan seksualitas komprehensif ini menekankan pada masalah hak seksual yang dapat ditemukan kaitannya dengan penelitian seksualitasnya Dr. Alfred Kinsey. Jadi kalau kita kenal, Alfred Kinsey ini kan memang kemudian tadi menurut pandangan dia, pandangan race ini, dia memberikan model filsafat palsu tentang seksualitas manusia yang memandang adanya variasi perilaku seksual yang sudah dibawa sejak lahir. Jadi CSA ini adalah pendidikan seksual yang pada awalnya perkembangannya fokus pada upaya mengatasi persoalan, tetapi kemudian mulai mengembangkan model paradigma konsensual dalam model pengajarannya. Dalam model pengembangan pengajaran tentang seksual konsen ini, para remaja akan belajar bahwa seks harus dimulai dengan agar seks menjadi suka sama suka. Bentuk perilaku ini yang disebut dengan afirmatif konsen. Jadi kalau kita kenal misalnya afirmatif action dalam beberapa pengenalan yang dilakukan oleh gerakan-gerakan feminis, maka kemudian dalam model pendidikan ini mereka mengenalkan apa yang disebut dengan afirmatif konsen. Jadi model yang tidak sepenuhnya konsen, tetapi mulai mempersiapkan diri. Membantu kaum muda mempersiapkan diri dalam berhubungan seks yang lebih bebas dan menyenangkan, serta terbebas dari kebebasan seksual. Beberapa alih pendidikan mempertanyakan, resiko apa yang akan terjadi dengan membawa konsep konsen yang semula ada dalam ranah hukum? Jadi teman-teman semua bahwa konsen ini semula memang ada di dalam ranah hukum, ada dalam ranah legal. Ketika kemudian ini dibawa ke dalam ranah pedagogi, inilah yang kemudian menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pertanyaannya adalah seperti apa yang dimaksud dengan persetujuan itu? Kapan persetujuan diberikan? Pada usia berapa persetujuan dapat dimiliki anak muda? Seterusnya, ini yang kemudian menyulitkan para pelaku dunia pendidikan, pedagogi, untuk menyusun kurikulum yang sebenarnya dianggap memadai untuk tingkatan-tingkatan usia tadi. Pro-contra yang terkait dengan seksual konsen dalam CSA ini, terutama ada dalam konsep atau ide tentang hak seksual atau seksual right, seperti itu. Nah, seksual right dan age of consent ini adalah problem yang ada terkait dengan konsep seksual konsen yang ada di dalam model pendidikan CSA. Pendekatan HAM dalam CSA melibatkan peningkatan kesadaran di kalangan anak muda, mendorong mereka untuk mengakui hak mereka, dan seterusnya. Ini hak-hak seksual. Jadi, hak-hak seksual ini terkait juga tentang pilihan seksual yang aman, bertanggung jawab, penuh hormat, yang bebas, dan dipaksan, dan kekerasan seterusnya. Nah, hak seksual adalah hak asasi manusia universal yang didasarkan pada kebebasan yang melakat, martabat, dan persamaan semua manusia. Kebebasan seksual mencakup kemungkinan bagi individu untuk mengekspresikan potensi seksual mereka secara penuh bebas dari semua bentuk pemaksaan atau kekerasan seksual, eksploitasi, dan pelecehan dalam situasi apapun. Dalam menyusun konsep tentang hak seksual ini, salah satu yang paling berpengaruh diantaranya adalah yang disusun oleh Prof. Lester Kirkendall dalam Bill of Sexual Rights-nya. Dia mengatakan bahwa hak seksual ini harus memiliki nilai kemanusiaan dan humanistik. Jadi seseorang perlu memiliki otonomi dan kendali atas fungsi seksualnya. Menurut dia, doktrin dalam hak seksual juga menekankan pentingnya mengadopsi cara untuk mewujudkan kesenangan sebagai salah satu barang moral tertinggi. Jadi kesenangan itu, freedom itu adalah bagian dari moral tertinggi dalam hak seksualitas ini. Nah, konsep ini, inilah yang banyak mempengaruhi dokumen-dokumen global. Jadi konsepnya Kirkendall ini banyak mempengaruhi dokumen global terkait dengan hak seksual. Dan yang kemudian perlu digarisbawahi pandangan dari Kirkendall ini, juga dia memandang bahwa agama dan sosial budaya tradisional yang kerap mengutuk kesenangan tubuh sebagai berdosa atau jahat adalah sebuah sikap yang tidak manusiawi. Jadi ini pandangannya ini adalah sebenarnya berpengaruh terhadap model-model pendidikan seksualitas dan juga dalam berbagai dokumen global yang ada dan berpengaruh terhadap model pendidikan seksualitas di seluruh dunia. Seperti itu. Jadi kemudian konsep lainnya yang kemudian dianggap bermasalah adalah terkait dengan age of consent. CSA ini menerapkan paradigma consent di dalamnya juga ditujukan untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menegosiasikan persetujuannya dalam aktivitas seksual. Masalahnya pada usia berapa anak dianggap secara legal bisa melakukan negosiasi aktivitas seksual adalah pusat perdebatan dalam paradigma seksual consent. Age of consent berada dalam persimpangan di antara konsep pendidikan dan aspek hukum. Jadi bagaimana menyusun kurikulum pendidikan seksual yang tetap menghormati kebebasan namun tetap mempertahankan konsep tanggung jawab berdasarkan batasan usia. Ini dilematis bagi mereka, para penyusun konsep kompresif seksualitas bagaimana melindungi anak-anak sesuai dengan batasan usianya tetapi juga tetap menghormati kebebasannya. Ini yang kemudian mereka sendiri berada dalam kebingungan seperti itu. Bagaimana kemudian Islam melihat model seksual consent dalam CSE ini setidaknya ada beberapa problem dalam pandangan Islam. Satu, problem konsep seksualitas dan manusia, konsep pendidikannya sendiri, dan konsep hak seksualitas. Kalau kita melihat Islam pada dasarnya mengakui seksualitas yang memiliki muatan positifistik natural. Jadi Islam mengakui bahwa human nature-nya manusia itu ada dalam nilai-nilai biologisnya seperti itu. Sebagaimana kemudian Al-Quran menyebutkan dalam kata Bashar. Dr. Aisyah Abdul Rahman Bintu Shati menuliskan sebagai konsepsi manusia. Ketika kemudian membahas tentang konsep Bashar, Anas, Al-Insan, dan sebagainya, itu adalah memiliki perbedaan-perbedaan yang menunjukkan konsep manusia. Jadi Islam sendiri mengakui sebenarnya tentang sisi-sisi biologisnya manusia sebagaimana disebutkan dalam surat Arum. Ketika kemudian menunjukkan sisi manusia yang terbuat dari tanah, dan kemudian juga ayat ini bersambung dengan kata-kata tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang. Artinya fungsi-fungsi biologis itu adalah sesuatu yang kemudian diakui dalam konsep tentang manusia dalam Islam. Tetapi, namun demikian, dalam memahami seksualitas tidak bisa hanya dipahami dari aspek biologi semata, tanpa memahami hakikat manusia yang seutuhnya. Kalau kita membaca tentang konsep manusia seperti yang disampaikan oleh Alatas, bahwa manusia sebenarnya adalah dual nature pada dasarnya. Jadi manusia itu bukan hanya semata-mata makhluk jasad murni, tetapi ada ruh murni. Dan ada entitas ketiga yang merupakan penggabungan keduanya yang disebut dengan jati diri. Di mana jati diri manusia sendiri menurut Alatas sangat tergantung pada ruh. Inilah yang kemudian tidak luput dari model pendidikan seksualitas. Jadi sebenarnya model ini adalah model yang gagal memahami hakikat manusia. Semua hal yang ada pada manusia, termasuk yang terkait dengan seksualitas, seharusnya dikembalikan juga pada fungsi dan tujuan dari penciptaan manusia. Jadi di mana manusia bukan hanya makhluk biologis yang tunduk semata pada dorongan biologi, tapi dia harus tunduk pada segala aturan penciptaannya. Terkait dengan konteks ini artinya seksual konsen dalam Islam hanya dibenarkan jika dilakukan dalam konteks pernikahan dengan semangat saling mengayomi atas dasar mutual understanding dan mutual respect. GSM yang mengajarkan seksual konsen pada prinsipnya sangat problematis jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan. Jadi kalau tadi berbicara tentang hakikat manusia, sementara kalau bicara tujuan pendidikan juga sama berproblemnya. Karena tadi memahami manusianya sendiri problem, maka tujuan pendidikannya tidak akan pernah sampai sebagaimana tujuan pendidikan dalam Islam. Bahwa model pendidikan yang dilakukan dalam Islam itu harus disesuaikan dengan manusia sebagai makhluk yang bersifat spiritual dan bukan berdasarkan nilai manusia sebagai entitas fisik semata. Al-Ghazali juga sama memandang pendidikan dalam Islam, itu memiliki pengertian yang luas meliputi pendidikan bagi masyarakat, individu, dan jiwa. Jadi pendidikan individu dalam Islam berarti sebuah upaya dalam rangka mengembangkan sifat-sifat ketuhanan yang sejalan dengan fitrah manusia kepada ilmu dan agama dengan pendidikan ini diharapkan seorang individu bisa dekat dengan Allah. Dan seterusnya seperti itu. Konsep pendidikan dalam Islam harus jalan dengan hakikat tujuan manusia. Jika paradigma seksual konsen dinilai telah gagal memahami hakikat manusia, maka dengan demikian akan mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan dari proses pendidikan. Meskipun dalam model pendidikan ini, kalau kita lihat dalam International Technical Guide of Sexual Education yang dikeluarkan oleh UNESCO, di halaman 88 disebutkan bahwa sebenarnya dalam CSE ini, dia mengembangkan model pendidikan seksual dengan harapan dapat menyelaraskan antara apa yang agama ajarkan, bagaimana bukti-bukti ilmiah yang ditemukan, dan realitas perilaku khususnya kaum muda. Jadi ini sebenarnya disebutkan dalam ITGS ini, seperti itu. Tapi faktanya agama sendiri tidak dijadikan alat pertimbangan dalam berbagai kurikulum model pengajarannya. Bahkan sebenarnya disebutkan dalam konten pengajarannya, bahwa konten pengajaran dapat disesuaikan dengan muatan lokal yang berlaku termasuk dengan agama, namun tidak boleh bertentangan dengan HAM. Jadi tetap sebenarnya acuan yang paling tinggi adalah terkait dengan hak asasi manusia atau yang dapat meningkatkan kerentanan kekerasan khususnya pada perempuan. Jadi ini kontradiktif. Di satu sisi, boleh menyelaraskan dengan nilai-nilai agama, tetapi kemudian tetap menempatkan HAM lebih tinggi dibandingkan kemudian dengan nilai-nilai agama. Tujuan dari CSE ini dalam rangka memperkuat HAM, mengembangkan kebebasan fundamental, dan penghormatan pada keragaman manusia. Ciri pendidikan ini tentunya sangat berbeda dengan ciri pendidikan dalam Islam. Al-Hazibi mengatakan bahwa pendidikan Islam salah satunya bercirikan robaniyah, berketuhanan. Menunjukkan bahwa pendidikan Islam bersumber dari sumber yang paling orisinal, yaitu wahyu, dan bukan didasarkan atas dorongan nafsu belaka. Lantas bagaimana pandangan Islam terkait isu sexual right? Sexual right ini tidak bisa dipisahkan dari konsep HAM. HAM dalam konsep Islam dan konsep Barat memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Dalam pemikiran Barat, HAM lahir dari segala sesuatu yang bersifat alamiyah, natural right, atau al-hukuk, atau bi'yah. Yang didasari ide bahwa manusia memiliki kedaulatan mutlak, sehingga tidak satupun pihak yang lebih berdaulat atasnya. Berbeda dengan Islam, di mana hak dasar seorang manusia adalah bentuk anugerah dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah SWT. Hak asasi manusia adalah ide yang seharusnya erat berhubungan dengan konsep kemaslahatan, di mana narasi kemaslahatan tidak bisa dilepaskan dari tujuan syariat Islam atau makosid syariat. Itu sendiri. Sebagian ulama yang telah merumuskan konsep ini, dantaranya banyak ulama yang telah merumuskan ini, di mana substansi dan urat nadi dari makosid syariat ini adalah masalah tadi. Benefit, utility, dan seterusnya. Di mana penghormatan aksasi manusia di dalam Islam mendatangnya meliputi penjagaan terhadap agama, hidup, harta, akal, dan keturunan. Dengan kata lain, hak asasi dalam Islam memiliki ciri diantaranya bersumber kepada Al-Quran dan hadis, bersifat teosentris, adanya keistimbangan antara hak dan kewajiban, kepentingan sosial yang lebih utama, dan manusia yang dititipi hak itu dari Allah SWT yang memiliki kewajiban untuk bersyukur dan terus menjaganya. Sementara seksual consent dan seksual rights sangat berkentangan dengan konsep ham dalam Islam, di mana seksual rights berangkat dari ide filosofis semata yang diasumsikan dari riset-riset yang sejalan, bersifat antroposentris, mengedepankan hak dibandingkan kewajiban, bersifat individualistik, dan menjadikan manusia sebagai pemilik sepenuhnya hak-hak dasar. Kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya adalah paradigma seksual consent yang menjadi salah satu key idea dalam model pendidikan CSE masih menjadi perdebatan di ranah pedagogi di Barat sekalipun hingga saat ini. Consen yang semula ada di ranah hukum ketika memasuki ranah pedagogi meninggalkan banyak permasalahan yang tidak mudah dijawab dan diturunkan ke dalam kurikulum yang memadai. Pada adigma sexual consent yang menjadi salah satu pro-contract CSE diantaranya terkait dengan konsep seksual dan age of consent. Hak seksual meskipun dibangun di atas dasar nilai kemanusiaan dan humanistik, namun justru memiliki potensi menjauhkan manusia dari sisi-sisi kemanusiaannya. Atas nama otonomi dan kendali atas fungsi seksualnya sendiri serta terbebas dari segala kekerasan, maka norma lain seperti norma agama dan sosial berpotensi dinegasikan. Sementara terkait age of consent juga masih menjadi bahasan problematis. Age of consent menimbulkan sejumlah kebingungan di antara narasi perlindungan atau pengekangan kebebasan seksualitas. Model pendidikan seksualitas seperti CSE, sexual right, dan sexual consent dalam peradaban Barat adalah wacana yang menunjukkan kegagalan Barat dalam memahami hakikat manusia. Manusia sebagai makhluk dual nature harusnya dipahami sebatas pemenuhan kebutuhan dan kesenangan biologi semata. Ide tentang hak seksual dalam seksual consent tidak akan dapat mencapai derajat masalah bagi manusia sebagaimana yang diharapkan dalam makosid al-syariah. Itu saja mungkin sebagai pembuka diskusi kita mudah-mudahan bisa kita diskusikan lebih dalam lagi. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Rita, atas komponannya yang luar biasa sekali. Berita tadi memberikan satu landasan tentang diskusi kita pada malam hari ini dari paradigma seksualitas, kemudian seksual consent, meskipun nanti setelah ini akan diperjelas lebih-lebih dalam lagi oleh Bu Dinar. Kemudian juga beliau menunjukkan ataupun menawarkan cara pandang sebenarnya manusia itu dipandang seperti apa. Ketika paradigma yang digunakan seksualitas itu digunakan, manusia dipandang seperti apa. Dan solusinya sebenarnya seperti apa. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rita. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Rakan-rakan bisa menuliskan sejumlah pertanyaan mulai dari sekarang, nanti diajukan ke pemateri berapa. Baik, terima kasih, Ibu Rita. Selanjutnya kami langsung saja ke Bu Dinar. Silahkan, Bu Dinar, untuk memaharkan. Saya izin share screen ya. Silahkan. Baik, sudah terlihat ya, Ustadz? Sudah, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Ustadz Syafaat, Burita, dan Ustadz Henry ya. Saya mendahului Ustadz Henry. Teman-teman semua, mungkin karena ini sifatnya bocoran ya. Bocoran nggak boleh banyak-banyak gitu ya. Jadi nanti nggak baca ininya ya, nggak baca jurnalnya. Jadi saya kasih kiki ininya aja ya. Jadi sebenarnya di jurnal yang islamnya ini, saya menulis terkait seksual konsen, dilema moralitas feminis gitu ya. Awalnya itu sebenarnya saya pernah memaparkan di Insist Saturday Forum terkait tentang konsep moralitas feminis. Nah, salah satu bagiannya itu ada dilema moral ya, atau dilema etika ya di situ ya. Judulnya salah saya. ini juga salah ya, dilema etika feminis ya. Jadi saya waktu itu seksual konsen memperoleh etika feminis itu hanya dari pembahasan saya di Insist. Nah, makanya ketika saya menulis, saya tahu kan judulnya seksual konsen dilema, eh apa, secara versus komitmen moral ya. Nah, di situ sudah secara gambaran besarnya seksual konsen itu dibahas semua di dalam artikel-artikel yang ada gitu ya. Jadi banyak gitu. Jadi penjelasannya ada di satu artikel, ada menyebar. Tadi Bu Rita sudah menyebutkan sumber-sumbernya, karena yang sumber-sumber primer itu kayak hurt gitu ya, Bu Rita ya. Terus pernah dibahas ya di CGS itu dua artikel itu, itu menjadi seperti artikel primer ya, untuk di dalam ranah law, ya, hukum gitu, terkait isu konsen. Apakah itu moral enough gitu ya? Apakah konsen itu bisa nggak jadi patokan moral gitu ya di dalam hubungan seksual? Nah, dari situ, itu nanti dijebarkan oleh beberapa, dengan beberapa tulisan, termasuk saya juga nanti ada di dalam artikel saya sedikit, tapi itu juga masukkan tentunya, karena tadi CSA itu ya memang paradigma-nya seksual konsen. Nah, kalau di artikel saya, saya pertama akan membahas terkait gugatan feminis terhadap etika. ya, jadi feminis itu membuat apa, jadi gini, sebenarnya feminis itu secara feminis itu secara umum, ya, bukan secara umum, memang adalah sangat antimoral gitu ya. Karena bagi mereka, moral itu diidentikan dengan nilai-nilai atau aturan-aturan yang justru menjadi alat untuk mendiskriminasi perempuan gitu lah. Jadi mereka menolak tuh untuk berbicara masalah moral, etika gitu. Nah, tetapi manusia itu tidak mungkin gitu ya, ketika feminis menolak berbicara tentang etika, tentang moral, kita para, dianggapnya para anti-feminis itu akan mudah sekali menyudutkan feminis gitu ya. Ah, kelompok tidak bermoral gitu, kelompok yang tidak beretika. Mereka nggak mau gitu ya, mereka nggak mau dibilang tidak beretika, tidak bermoral. Akhirnya, dan mereka takut, ketika feminisme tidak menawarkan satu konsep moral, satu konsep etika, nanti katanya, ini para penolak feminis ini justru akan mendapatkan pengikut. Karena dia akan lebih tertarik lah gitu ya, kepada orang-orang yang menawarkan satu konsep yang ya sebenarnya itu sudah menjadi pembahasan sejak zaman dulu gitu ya, dari zaman Yunani kan, filosofat moral gitu kan, etik gitu ya, itu sudah menjadi pembahasan. Nggak mungkin manusia itu tidak akan lari ke situ gitu. Ya sehingga mereka akhirnya membuat ya. Nah, ini makanya memahami latar belakang munculnya teori etika feminis ini. Lalu saya membahas kenapa muncul, karena ada kritik-kritik ya, feminisme terhadap teori moral atau teori etika yang ada di Barat. Tentunya mereka ini membahas teori etika Barat. Nah, saya di dalam artikel ini ada membahas sedikit tentang, baru membahas, hanya sedikit sih, karena memang yang banyak ini kan pembahasan terkait kritik terhadap etika Barat yang dilancarkan oleh feminis. Tetapi ada satu buku yang ditulis oleh Zara Ayubi itu tuh membahas kritikan Zara Ayubi ini seorang feminis muslim gitu ya. Feminis muslima ini. mengkritik konsep percu etik dari Islam. Jadi dia mengkritik teori etika Islam yang terutama ini virtu etik. Kalau virtu etik kita tahu di Islam itu beberapa yang membahasnya adalah Imam Al-Ghulzali, Ragib Al-Isfahani, Miskawaih dan kalau yang kontemporer itu adalah Prof. Al-Atas. Nah, jadi di situ ada penulis muslim mengkritik etik Islam seperti Zara Ayubi. Tapi dari keseluruhan argumen yang saya baca itu cuma ujung-ujungnya karena Imam Al-Ghulzali para etis Islam ini laki-laki dia hidup di masyarakat misoginis masyarakat yang zaman dulu tidak modern yang masih menganggap perempuan itu dimana sistem patriarki mendominasi intinya setelah ngomong panjang ujungnya sama. Nah, itu saya hanya bahas sedikit tapi karena seperti seorang Fatima Sedat seorang feminis postkolonial itu yang mengatakan bahwa feminis Islam itu mau gak mau ter berhutang kepada metodologi kepada sejarah feminis barat. Jadi jangan kira gitu walaupun dia feminis tadi tapi dia fair. Gak seperti yang sekarang ini yang mengatakan Nabi Muhammad itu seorang feminis mengklaim-klaim itu itu kan sebenarnya tidak paham bahwa feminisme itu menurut seorang feminis sendiri ini adalah kita mengambil kepada metodologi barat metode barat dan juga kita memakai sejarah perempuan barat seperti itu jadi makanya saya banyak membahas awalnya tentang kritik-kritik terhadap teori etika barat lalu yang tadi dilema etik di sini saya keruncutkan kepada pembahasan seksual konsen itu ada di dalam artikel itu setelah itu mengkritik etika feminis ini berdasarkan worldview islam itu kira-kira isinya ini pembahasan yang panjang terkait etik saya enggak cuma di sini kenapa muncul teori ketika feminis ini karena memang menurut mereka tradisi filsafat barat itu selalu menganggap laki-laki itu terikat dengan main pikirannya lalu perempuan itu kepada tubuhnya atau badi terus laki-laki di kaitan dengan budaya penciptaan melalui penciptaan budaya sedangkan perempuan itu lebih kepada reproduksi sehingga laki-laki itu lebih terlibat dalam kegiatan intelektual di luar rumah sedangkan perempuan selalu diidentikan dengan pekerjaan rumah nah ini akhirnya membuat katanya menurut feminis ini membuat stigma-stigma di dalam masyarakat sehingga perempuan itu hanya di arahkan kepada tugas sehari-hari seperti merawat bayi menyiapkan makanan pengasuhan psikologis lalu merawat orang tua jadi pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu nah ini mereka bicara tentang budaya patriarki dan lain-lain bahwa para ahli filsuf seperti Nietzsche Sartrekan Hegel Rusuh Aristoteles Apinas ini semua bias gender artinya mereka memiliki pikiran yang diskriminatif terhadap perempuan nah disini juga dikatakan bahwa sebenarnya feminis juga mengkritik tentang teori universalitas atau kestaraan itu sendiri jadi kata mereka jadi kestaraan gender atau kestaraan disini equality itu sebenarnya bukan tujuan utamanya dari feminisme feminisme itu lebih radikal daripada kestaraan kestaraan itu hanya seperti transisi untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi disini dijelaskan nanti kenapa kestaraan ada di artikelnya itu kenapa kestaraan itu cuma menjadi transisi dan memang kestaraan itu digaungkan oleh liberalisme sehingga para etisis dari feminis ini mengatakan ya tapi ya feminis berhutang kepada liberalisme karena pada saat itu teori tentang kestaraan itu ide tentang kestaraan itu equality antara perempuan laki-laki itu sangat progresif karena zaman dulu perempuan boro-boro dapat haknya yang setara tapi sekarang itu tidak progresif lagi makanya saya ingat ada seorang yang mengaku male feminis di dalam lecternya pernah mengatakan bahwa tujuan dari Indonesia ini masih pada tahap memperjuangkan kestaraan gender jadi equality tapi sebenarnya target kami itu bukan equality tapi lebih radikal dari equality sebenarnya ketika bicara tentang itu sekarang walaupun penolakan terhadap kestaraan gender belum berhasil mengindikan kestaraan tapi mereka langsung naik dosis kepada perjuangan yang lebih menurut mereka hakiki yaitu kebebasan seksual kebebasan akan tubuh jadi ketika konsep kestaraan ini mas di Indonesia pun belum matang ternyata mereka berhasil memanfaatkan kejadian-kejadian kejahatan seksual perkuasaan pelecehan itu untuk bisa menggaungkan tujuan mereka yang sebenarnya paling tinggi ada otoritas tubuh nanti otoritas tubuh ini diusung oleh konsep kekerasan seksual jadi itu ada nanti dibahas ini kritik-kritikannya kepada etika barat bahwa katanya sebenarnya feminis itu lebih dekat kepada virtu ethics dibandingkan misalnya dengan teori deontologinya Immanuel Kant atau yang lebih mementingkan rasio sehingga karena perempuan itu selalu diidentikan dengan emosi sehingga barat itu menganggap bahwa perempuan itu kurang moralnya karena rasio itu kan identik dengan akal berpikir logis perempuan itu emosional jadi memang di barat itu dianggap perempuan itu tidak mungkin bisa mature secara atau bisa beretika jadi pandangan seperti itu yang kritik feminis dan memang kita setuju dalam Islam bahwa ketika itu dinisbatkan moralitas hanya kepada akal itu memang bermasalah karena kalau dalam Islam itu kita mengakui sumber-sumber ilmu yang lain bukan sebatas rasio itu banyak itu yang dikritik oleh feminis kepada barat tetapi sayangnya ketika kritikan barat feminis terhadap etika barat itu disamakan langsung mengambil posisi bahwa Islam pun sama teori etik Islam itu sama dengan barat tanpa ketika mengkritik teori virtu etiknya Imam Al-Ghazali misalnya atau yang lain-lain itu juga mereka analisisnya itu hanya sekedar bahwa tadi yang saya bilang itu masyarakat patriarki yang disalahkan itu lagi dan lain-lain itu karena tidak bisa membahas terlalu dalam saya hanya membuat argumen yang singkat saja di dalam artikel itu nah meskipun mereka menolak teori-teori etika barat tetapi merasa lebih dekat kepada teori aristotel terkait virtu etik mereka akhirnya mengembangkan namanya ethics of care nah itu mereka akhirnya membuat satu teori ethics of care yang dianggap lebih dia untuk menjawab menantang teori Kohlberg terhadap moral development ini memang sangat dianggap sangat rasional sangat laki-laki sehingga Carol Gillian ini membuat stage juga terhadap moral tetapi berbeda nah ini ada empat disini empat stage moral nah akhirnya ketika ethics of care ini dianggap mewakili tetapi feminis selalu memiliki gegalauan terkait mana yang benar mana yang salah kalau moral itu kan atau ethics itu kan berbicara tentang yang benar yang salah yang baik dan buruk apa yang baik dan buruk nah itu tetap memiliki gegalauan menolak ethics atau menolak moralitas juga dia galau tapi ketika mereka mencoba untuk menyusunnya juga galau nah ini kita kerucutkan tadi kepada sexual consent jadi sexual consent ini sebenarnya adalah produk liberal yang memang hubungan privat ini dianut sexual consent ini oleh para pemikir liberal dan para ahli hukum liberal jadi sexual consent seksual hubungan seksual itu tidak boleh di atur-atur tidak ada satupun aturan yang boleh melarang aktivitas seksual karena itu sangat private gitu lah kurang lebih apapun tujuannya misalnya transaksinya satu udah demi uang gitu ya yang satu demi kesenangan kepada seks itu sendiri kalau sama-sama transaksinya ya dia senang ada persetujuan ya sudah itu namanya sudah ada seksual itu jangan dilarang-larang tidak boleh ada alasan agama alasan moral dan lain jadi bebasin aja nah ini adalah pandangan dari para pemikir liberal tentunya karena memang bagi mereka salah satu apa tiga apa tiga basic rights ya itu adalah liberty dan salah satunya adalah liberty di dalam hak individu ini terkait seksualitas ini kan harus dilindungi oleh negara jadi gak boleh mereka apa campur tangan lah negara ini mengatur-ngatur nah tetapi nah feminist liberal akhirnya juga mengadopsi ya pandangan seperti ini jadi gak boleh lah diatur-atur mau dia transaksinya karena uang karena cinta karena saling memanfaatkan pokoknya setelah ada itu gak boleh digugat nah tapi kan dengan adanya gerakan tahun 60-70 yang saya kemarin bedah karceral feminism itu bahwa feminis yang semakin pengen memindanakan karena mereka mengangkat isu makin terjadi kekerasan seksual itu jadi seksual konsen ini kan menyebabkan kebebasan seksual tadi yang seksual konsen yang itu menyebabkan kebebasan seksual nah kalau udah semakin bebas karena gak boleh diatur-atur ternyata kan angka kekerasan terhadap perempuan terkait seksualitas pelecehan perkosaan ini semakin banyak jadi tahun 60-70 tahun 80 itu para pejuang perempuan ini mulai mengangkat isu seksual violence jadi mereka memperjuangkan domestic violence dan seksual violence jadi mereka mengadvokasi mereka menuntut akan adanya hukuman atau undang-undang yang mengatur kekerasan terhadap perempuan dari tahun 70-80 di Amerika ini kasusnya di Amerika saya seperti Burita tadi memang dari sana terus setelah itu ketika mereka memang gerakan seksual violence ini lebih lebih cepat diterima dibanding domestic violence nah domestic violence ini harus ada pembahasan tersendiri karena nanti terkait marilita rape dan marilita rape ini juga tidak diterima oleh tokoh agamawan barat di Amerika mereka juga karena sebelum itu sebelum masa revolusi seksual itu yang Burita tadi cerita marilita rape itu tidak bisa dikatakan rape jadi hubungan kekerasan di dalam hubungan seksual dalam rumah tangga itu tidak dikatakan perkosaan sama itu tokoh-tokoh agama Kristen seperti itu makanya ketika ada isu perjuangan tahun 70-an sampai 80-an terkait domestic rape itu maaf domestic violence yang lebih cepat diterima oleh masyarakat itu adalah masyarakat Amerika adalah kekerasan seksual itu seksual violence sehingga tahun 94 akhirnya muncul dengan tekanan kelompok liberal demokrat maksudnya kalau di politik itu 94 kan muncul VAWA itu ya Violence Against Women Act di Amerika ketika Demokrat berkuasa diaksesi oleh Bill Clinton dan awalnya diadvokasi oleh John Biden yang sekarang jadi Presiden Amerika jadi dari dulu dia memang mengadvokasi undang-undang kekerasan terhadap perempuan jadi intinya ketika isu-isu tadi sudah sudah apa tadinya mau ada seksual konsen tidak ada masalah ternyata terjadi kebeban seksual ternyata kebeban seksual menyebabkan kekerasan akhirnya mereka minta dipidanakan sehingga akhirnya berhasil memperjuangkan makanya mereka sekarang feminis ini feminis yang radikal tadi tidak setuju yang tadi berita cerita ada tiga yang tidak setuju dengan pandangan liberal terkait seksual konsen satu kelompok agamawan tadi kan yang mengatakan bahwa tidak ada konsen itu hanya dalam pernikahan terus yang kedua kelompok Roger Scruton itu yang mengatakan romantis terkait dengan cinta yang ketiga ini feminis radikal yang mengatakan bahwa tidak cukup seksual konsen karena di sini masih ada sistem patriarki sehingga perempuan itu kadang memberikan persetujuan tapi sebenarnya karena tidak setuju karena ada relasi kuasa salah dia tidak berani menolak takut dan lain-lain jadi yes itu belum tentu yes di di cut di mulut perempuan intinya mereka ingin memasukkan tadi pandangan Foucault terkait relasi kuasa terus relasi dan lain-lain jadi ketika seksual konsen itu berkembang menjadi kebebasan seksual akhirnya menyebabkan banyak kekerasan seksual akhirnya feminis radikal menolak juga dengan only sexual consent mereka tetap setuju nah sexual consent plus tadi yang pandangan feminis radikal itulah yang diadopsi oleh definisi yang dikeluarkan RUPKS Permendikbud dan peraturan Departemen Agama ya itu definisinya definisi feminis radikal itu terkait sexual consent jadi kita sangat menyayangkan walaupun umat Islam banyak yang protes hanya pasal limanya aja yang ada seksual konsen definisi itu hanya beberapa yang protes Aila misalnya terus ada teman-teman yang sudah paham bahwa itu memang feminis radikal definisinya gitu ya tapi di RUPKS memang tidak ada tapi nuansa konsennya itu tetap ada walaupun definisinya tidak seperti yang RUPKS yang lama nah seperti itu jadi disini akhirnya masuklah relasi kuasa mereka tadi dengan adanya kekerasan seksual harus ada relasi kuasa tapi masalahnya disinilah dilema etikanya relasi kuasa ini mereka bingung nih feminis berdebat antara harassment sama attraction kira-kira katanya apakah kalau ada orang nih kayak misalnya kemarin ya dosen dengan mahasiswa melakukan hubungan seksual suka sama suka ya itu kekerasan atau attraction ini suka sama suka nih nah kelompok feminis ini tidak sepakat ya satu dia yang mengatakan nggak bisa karena itu hubungannya nggak setara bagaimanapun dosen sama mahasiswa ini nggak setara ya sehingga itu adalah kekerasan walaupun si mahasiswanya suka cinta sama dosennya gitu ya tapi itu nggak setara jadi itu tetap harassment itu violence jadi itu masuk kena tuh RUPKS gitu ya tetapi kalau dia salah satu feminis enggak karena dia suka sama suka si mahasiswanya sudah ada dasar suka ya itu tetap saja dibilang hubungannya attraction ya itu hubungan yang legal gitu tidak masuk kekerasan nah kita mau pakai yang mana ini kalau model-model tadi yang model hukumnya dengan relasi kuasa kita mau pakai yang mana apakah pakai kelompok yang mengatakan bahwa itu tetap saja ya sebuah relasi kuasa dan bagaimana membuktikannya misalnya gitu yang kedua oke-oke aja karena memang tadi seksual konsen ini sangat membutuhkan tadi ya ada afirmatif konsen gitu ya dan itu juga nanti bermacam-macam batas-batasannya itu tidak bisa seideal itu gitu ya maksudnya tidak bisa diseragamkan dan itu di antar individu pun akan berbeda gitu ya reaksi dan lain-lain jadi ini justru akan bermasalah lalu ketika berbicara salah satu dilema etik ya tentang tadi perkosaan gitu ya disini juga perkosaan juga mereka ada asas-asas yang bahwa tadi contohnya misalnya baju itu perempuan itu tidak apa tidak bersalah dengannya itu tidak bisa menjadi apa ya tidak bukan merupakan faktor resiko ini juga lagi ramai ya terkait sampai Kak Seto turun tangan gitu ya bahwa bagaimanapun kalau feminis itu menganggap bahwa my body is my authority ya tidak ada faktor resiko dengan perempuan itu hanya ajarkanlah laki-laki untuk tidak berkosa jadi seolah-olah perempuan dibebaskan untuk ngapa-ngapain tapi laki-laki yang harus menahan gitu ya ininya nah itu juga galau nanti terkait penjagaan perempuan penjagaan terhadap laki-laki ini juga feminis masih galau ya lalu terkait ada lesbian ethics nah mereka tadi ya yang orang yang menganggap bahwa bagaimanapun hubungan seksual yang tidak setara itu itu adalah kekerasan nah kelompok lesbian ini feminis lesbian ini mengatakan lah kalau gitu bagaimanapun perempuan sama laki-laki itu hubungannya gak setara laki-laki itu bagaimanapun akan selalu mendominasi karena memang mereka kita itu laki-laki itu pada dasar pemerkosa kita hidup di dalam rap culture ini semua laki-laki pemerkosa jadi memang tidak mungkin hubungan setara itu dibangun antara hubungan seksual yang setara itu dibangun antara perempuan dan laki-laki sehingga akhirnya mereka memang bagi para yang mendukung lesbian ini mengatakan yang paling ideal itu adalah hubungan seksual perempuan dengan perempuan laki-laki dengan laki-laki LGBT ini mereka dan akannya ini kalaupun begitu ini kondisi ideal tetap saja hubungan heteroseksual tetap bisa beretika mereka tetapi mencontoh mencontoh hubungan dari para LGBT ini bagaimana hubungannya bisa belajar jadi role model mereka yang mendukung lesbian etik ini role modelnya itu hubungan seksual antara sesama jelis nah masih banyak lagi nanti family issue dan lain-lain nanti Ustadz Henry akan jelaskan bagaimana gugatan terhadap family structure nanti bagaimana etika Islam memandang feminis pemikiran feminis ini insya Allah akan dibahas dengan jurnal Islamnya saya tidak mau jawab ini tapi intinya itulah bocorannya sedikit insya Allah terima kasih Ustadz Syafaat sudah dikasih kesempatan untuk berbicara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Bu Dinar dengan powerful Bu Dinar menyebut tadi ya tentang sexual concern bahwa itu adalah produk liberal gitu ya jadi itu dengan mantap powerful yang menyebut bahwa sexual concern ini benar-benar produk liberal kemudian justru akan menimbulkan kebebasan konsep yang tidak bertepi gitu ya baik rekan-rekan sekalian kita langsung saja masuk ke pemateri yang ketiga silahkan rekan-rekan bisa menuliskan sebuah pertanyaan untuk Bu Dinar dan Bu Rifa kita langsung masuk ke Ustadz Henry Sulawdin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Bedah Jurnal Islamia temanya apa Ustadz sexual concern versus commitment moral sexual concern membicarakan seks ini akan menarik semua makhluk karena makhluk itu apalagi manusia dan binatang itu tidak bisa hidup tanpa seks tapi kalau diteorikan malah susah ini kan dipraktekan dipraktekan dalam Islam ada aturannya mengkaji masalah hal-hal yang terkait dengan seks ini dimoderatori langsung oleh Ustadz Safaat ini luar biasa ini ini sudah tahu teorinya atau gimana ini jangan terlalu matang teorinya apalagi sexual concern mengetahui teorinya teori yang buruk nah ini bahaya belum masuk ke situ belum ada pengalaman terus mengetahui teori-teori yang rusak nah ini nanti malah gak mau melanjutkan jenjang kehidupan dan mengemban amanah untuk memakmurkan bumi dengan berkembang dia baik ini ini menarik sekali ini Ustadz Safaat dalam akhir-akhir ini itu ada dua isu besar ya yang dimotori oleh perempuan ini contoh perempuan yang baik dan perempuan yang tidak baik saya tidak ingin mengatakan perempuan jahat tapi kebaikan dan keburukan dua sisi perempuan ini mempunyai dampak yang sangat luas bagi keluarga bagi masyarakat bagi bangsa dan bagi dunia tinggal kita mau memilih contoh yang mana satu ada Ilhan Omar siapa beliau ini anggota DPRnya Amerika dia berhasil menggolkan undang-undang anti-Islamofobia perempuan ada di negara yang mayoritas Islam terbanyak di dunia justru mengotak-atik masalah kebebasan seks dengan dalih macam-macam dan ini awalnya juga digulirkan dari RUU Pstrip KS dari awalnya kalau kita tarik ke belakang lagi RUU KKG keadilan dan kestaraan gender itu juga sekelompok perempuan yang menggulirkan isu itu jadi disitu bisa kita lihat contoh bagaimana kebaikan satu perempuan sosok perempuan dan ketidakbaikannya bisa mempengaruhi banyak orang inilah dua contoh kualitas manusia dan dua contoh produk olah etalnya sama-sama perempuan sama-sama akal perempuan jadi memang tergantung kita nanti mau memperkuat yang mana karena Al-Hak dan Al-Batil itu tidak akan pernah berdamai sampai hari kiamat kalau sekarang ini muncul dan digulkan ini bahaya sekali bahayanya apa saya kasihan justru ketika ini disahkan orang-orang itu yang mengesahkan yang menyetujui yang mengusung itu dosanya tidak terputus jariah tusuk ada amal jariah jariah kebaikan yang sama-sama kita tahu bahwasannya ketika kita mengajarkan misalnya kita berhasil mendidik orang untuk hafal al-fatehah maka selama orang yang kita didik berhasil dengan al-fatehah dengan baik itu mengamalkannya sepanjang hidupnya 17 kali dibaca kita dapat pahalanya meskipun kita sudah mati apalagi anak yang kita ajarkan itu mengajarkan lagi wah itu kan kayak multi level marketing kebaikan semuanya tetapi kalau misalnya ada undang-undang yang disitu membuka satu kejahatan terus kemudian orang merasa terlindungi melakukan kejahatan ada payung hukumnya nah itu dia akan mendapatkan dosa terus turun temurun padahal langgung dosanya sendiri saja itu sudah kerepotan apalagi terus menerus dia dapat kiriman itu wesel dosa itu transfer dosa orang ada sahamnya terus menumpuk 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 dia merasa menang dia merasa bangga kemudian memperkuat menjustifikasi dengan ayat-ayat dan seterusnya seterusnya dulu saya sebelum ini masuk pembukaan sedikit ini ada buku awkofun nukut fil balkon ibana al ahdir usmani wakaf uwar di Balkan countries itu ketika di masa usmani wakaf uang bukan wakaf melalui uang wakaf uang uangnya yang menjadikan wakaf disini ada seorang perempuan yang mewakafkan uang sebanyak 3.000 dirham dirham itu perak 3.000 keping dirham namanya Mahlika binti Abdillah 3.000 itu diwakafkan dengan syarat untuk dikembangkan minimal 12% labanya dan hasil dari pengembangan modal 3.000 dinar itu kalau 3.000 berarti kan kalau 10% aja 300 jadi 110 dikasihkan kepada guru-guru 110 kepada pelajar 40% kepada nadir wakaf disamping itu nadir wakaf yang menerima gaji dari wakaf itu dia juga harus membaca setiap pagi surat al-ikhlas dan ayat subhana robika robila izjati amayasifun 3 kali terus kemudian dia juga harus berdoa untuk orang-orang mu'min yang meninggal dan masih hidup terus juga dia guru-guru dan yang menerima wakaf itu harus sama membaca surat al-fateha wakula salatin di Allahumma salimat abdika wa nabiyika wa rusulika nabiyyal ummi wa ala jami'il anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabi ajman itu perempuan mempunyai kekayaan dan mempunyai ilmu dan dampak kebaikannya dampak kekayaannya dampak ilmunya itu menyebar bukan hanya kepada keluarganya saja tapi masyarakat menjadi baik karena itu maka jika ingin bangsa itu baik maka perbaikilah kaum wanitanya untuk itu perlu mencari calon istri yang baik solehah alimah begitu saya dan oleh karena itu saya pernah berkaitan dengan tema ini saya pernah mempunyai pengalaman ketika di Melbourne itu menyaksikan dimu-dimu kebebasan seksual di Mones kalau tidak salah waktu itu di sekitar pelataran mereka bagi-bagi alat kontrasepsi kondom dan seterusnya di toilet-toilet itu disediakan gratis seksual konsen nah itu gimana kalau terjadi di negeri kita adik-adik kita memakai anak-anak kita naudzubillah mudah-mudahan dijaga semua terus di Bangkok ada seorang WNI bertanya ke saya anaknya sekolah di international school tapi bukan islamic international school tapi sekuler anaknya itu masih SMP akan mengikuti seks education pendidikan seks anaknya pelajar itu boleh mengikuti kalau diizinkan orang tuanya orang tuanya bertanya kepada saya bagaimana baiknya ikut atau tidak saya katakan tidak kalau Anda tanya kepada saya tidak usah ikut karena seks education itu hanya mengajarkan teknis mempergunakan alat reproduksinya saja bagaimana mendapatkan kenikmatan tanpa resiko menghindari kehamilan dan seterusnya seterusnya dia tidak akan diajarkan moral sama sekali akhirnya bukan hanya tidak diizinkan untuk mengikuti pelajaran langsung dipindah anak itu ke international islamic school ini bahayanya karena kita tidak tahu apa yang diajarkan jangan sampai anak-anak yang kita biayai sekolahnya yang kita kasih makan tapi isi otaknya itu dibentuk oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab ini tanggung jawab besar jadi orang tua maka disinilah beruntungnya satsafahat karena orang yang sudah membeli anak itu tanggung jawab juga besar besar sekali kita tidak tahu kewajiban orang tua bukan hanya membiayai ngasih makan ngasih beras itu itu saja bukan tapi kita juga harus tahu apa yang masuk ke dalam otaknya bukan apa yang masuk ke dalam perutnya kita cek apapun baik saya share screen boleh ini baru masuk tapi saya cepatkan kita lihat gerakan di Amerika ketika feminis muncul mereka apa yang mereka protes diantaranya itu diantara yang mereka protes vote for women jadi hak untuk voting hak untuk nyoblos pemilu karena selama ini perempuan tidak dianggap manusia jangankan untuk menampilkan calon untuk mencalonkan diri untuk sekedar nyoblos saja tidak dibolehkan makanya di barat itu mereka protes sangat tidak dihormati diragukan kemanusiaannya oleh karena itu kita bisa bisa melihat ini agak lambat jadi sebenarnya gerakan-gerakan di Indonesia pun mereka ini sangat brutal arahnya itu feminisme itu sangat brutal sekali pertama mereka melalui gerakan wacana diskusi terus kemudian berubah pemaksaan menjadi konstitusi jadi gerakan membuat konstitusi tanpa diskusi jadi mau anda setuju atau enggak setuju mereka buat konstitusi kalau disetujui kalau lolos nanti semua orang baik setuju atau enggak setuju harus ngikut konstitusi itu jadi kalau misalnya mereka mengatakan misalnya seksual konsen itu oke perjinahan itu oke asalkan ada ada sahab-suka sama-suka meskipun tidak menikah meskipun sama jenis mereka masih perlu lagi perlu lagi dengan undang-undang itu sehingga siapapun suka-nggak suka harus tunduk pada undang-undang ada payung hukumnya tadi saya katakan bahayanya adalah kasihan ya kasihannya itu ketika itu disahkan orang-orang yang mengajukan mengesahkan mendukung dan melaksanakan baik sekarang bagaimana sejarah kemunculan feminisme dan gender unsur-unsur terpenting bagi kemunculan feminisme itu adalah faktor agama dan kitab suci ini yang pertama karena ini munculnya di barat agama dipandang mengajarkan kebencian terhadap wanita agama melegitimasi kuasa hirarki dan hak istimewa untuk laki-laki agama mengekalkan ketidakadilan dan menjadikannya wajar ini contoh-contohnya ini banyak sekali dalam disertasi saya ini ini masih dalam bahasa Melayu karena presentasi di beberapa tempat di Kuala Lumpur pada waktu itu terus yang kedua faktor kemunculan feminisme itu adalah faktor politik perempuan ditepikan dipinggirkan dimarginalisasi dan itu kemudian menjadi faktor budaya muncullah patriarkisme sistem masyarakat yang mengumpulkan laki-laki jadi sebenarnya ini saya kasih tema feminisme kesehatan reproduksi dan seksual konsen karena seksual konsen itu nanti masuknya ke apa itu kesehatan reproduksi reproduktif hard kumpulan feminis mengkritik declaration of the right of men laki-laki and of the citizen kenapa disitu kok tidak masuk women perempuan kemudian tiga tahun atau dua tahun kemudian membuat tandingan declaration of the right of women and the female citizen pada tahun 1792 diterapkan buku vindication of the right of women terus munculnya gerakan womanism dan woman of color dari kalangan perempuan kulit hitam dan Asia ini karena adanya diskriminasi yang dilakukan wanita kulit putih nah gerakan ini sebagai bantahan terhadap tujuan feminisme yang sangat rasis jadi di Amerika itu sendiri sebenarnya apa itu menjadi perempuan kulit hitam itu mendapatkan diskriminasi dua kali kenapa yang pertama diskriminasi karena jenis kelaminnya sebagai wanita yang kedua warna kulitnya maka feminisme intinya bukan solusi untuk semua wanita dari berbagai bangsa dan kelas sebab di kalangan perempuan tadi di kalangan perempuan Amerika saja muncul gerakan womanism and woman of color ini singkat begitu ini kayaknya agak lambat kalau saya ini saya stop aja ya saya stop aja baik nah kemudian kita lihat bahwasannya gender itu memandang hubungan laki-laki perempuan sebagai hubungan hirarki hirarki kekuasaan dan dibangun berdasarkan persaingan antagonis dan kebencian dalam bidang agama feminisme menumpukan kajiannya tentang peranan wanita di setiap agama dalam perspektif gender feminisme dan agama dua-duanya saling bercanggah saling kontradiksi gak pernah akur antara feminisme dan agama membangkitkan emosi yang berdampak langsung kepada kehidupan seseorang jadi kemunculan aliran-aliran feminisme yang beragam itu tidak saja dimaknai sebagai apa itu kepelbagaian pahaman apa itu pluralitas atau diversity paham feminisme tetapi tetapi realitas adanya realitas tentang keberagaman kepentingan politik di kalangan internal feminis itu sendiri jadi mereka masing-masing berebut menjadi tokoh apa saja aliran-aliran feminisme saya singkat saja disini pertama liberal ini bentuk awal dari feminisme dia mengatakan sumber diskriminasi terhadap perempuan itu adalah sistem politik bukan segedar pengalaman pribadi terus yang kedua mereka menginginkan apa yang semua yang dicapai oleh laki-laki ini yang dikenal dengan penis envy terus mengkritik pembagian kerja tugas kewajiban yang sesuai untuk wanita misalnya perempuan yang cocok jadi guru perawat pengasuh anak dan lain-lain jadi feminis liberal ini dibangun berasaskan male stream jadi laki-laki male stream yang kedua ini kait langsung dengan seksual konsen jadi feminis radikal ini tidak hanya fokus merombak struktur hukum dan politik seperti feminis liberal tapi juga merombak semua unsur lembaga sosial dan budaya termasuk agama keluarga dan pendidikan dari apa yang mereka sebut sebagai patriarkisme maka lembaga perkawinan dan keluarga itu dipandang sebagai alat untuk memperbudak perempuan jadi tidak aneh jadi misalnya burita budinar mengatakan agama itu harus dijauhkan dari undang-undang sumber diskriminasi adanya kontrol laki-laki kepada perempuan makanya disini mengkritik hadis yang dikit-dikit harus izin pada suami terus kemudian ngapain sih sampai menggugat hadis yang perempuan yang menolak ajakan suami tanpa halangan tanpa apa itu alasan syari dilanat oleh malaikat ngapain sih malaikat kok intervensi dalam urusan kasur kayak gitu itu pikiran-pikiran feminis maka solusi bagi feminis radikal adalah mereka mengeluarkan konsep tubuh perempuan adalah otoritas perempuan intinya apa kemerdekaan seksual konsep ketubuhan my body is my right dari sini nanti akan terus bergulir banyak sekali hak untuk lesbianisme terus seksual konsen dan lain sebagainya kumpul kebut termasuk tidak saya sebutkan semuanya di sini ada feminist psikoanalisis diantaranya pandangan mereka yaitu memandang normal memandang normal segala bentuk perilaku seksual jadi itu diantara masih banyak lagi ada posmodernisme ada psikoanalisis maksis sosialis tapi saya tidak akan paparkan semuanya karena yang penting itu kita semuanya itu bisa memiliki islamia jurnal terus membacanya terus mengkajinya terus menjadi gaya hidup gaya hidup dulu di tahun berapa ya 2010-an atau sebelumnya itu mahasiswa terkenal dari universitas terkenal unggulan di Indonesia itu itu akan semakin terpandang ketika kemana-mana bawa islamia meskipun dia tidak membaca membawa aja Ustaz Ustaz itu sudah ditakuti oleh temannya wah bacaannya berat padahal sudah satu lembar tidak habis-habis karena padat sekali daging semuanya tidak ada humornya tapi itu penting karena timeless ini terus bagaimana perkembangannya feminisme di Indonesia muncul NGU-NGU feminis banyak sekali terus kemudian propaganda lesbianisme hak setiap orang lesbianisme adalah hak setiap orang dan dipandang sebagai orientasi seksual yang normal kemudian mendekonstruksi penafsiran konsep tafsir dalam perspektif gender untuk mendukung keadilan dan kesetaraan gender mengkampanyekan kemerdekaan seksual termasuk menolak RUU APP itu awalnya gitu gencar sekali kemudian karena ini kuat akhirnya diompongkan RUU APP ini hak istri mengkampanyekan hak istri menolak ajakan suami hak melakukan aborsi dan lain sebagainya terus menggalakkan penerbitan buku seminar workshop yang menyokong paham gender termasuk dauroh fikir perempuan nah keterwakilan mengusung keterwakilan perempuan dalam parlemen partai politik dan NGO adalah 30% nah ini menarik ini kalau kita lihat apakah betul kalau perempuan sudah banyak menjadi anggota dewan apakah negara itu maju kita lihat datanya coba diguglin ini top five atau atau empat negara yang terbesar apa itu prosentasi perempuan yang menjadi anggota DPR-nya itu pertama adalah Rwanda 61,3% Rwanda terus Kuba 53,2% Bolivia 53,1% Meksiko Meksiko ini 48,2% hanya Meksiko yang di bawah 50% Rwanda lebih tapi apakah keempat negara itu secara empiriknya itu maju ekonominya juga bagus ketahanan politiknya juga bagus tidak jadi tidak tidak ada jaminan makanya Saparina Fadli itu mengatakan feminisme Indonesia belum melahirkan teori feminisme khas Indonesia jadi tidak ada feminisme Nusantara yang ada baru Islam Nusantara ya mohon maaf ya dengan segala kontroversinya enggak apa-apa dibuatnya feminis feminisme Nusantara atau feminisme Indonesia jangan membiu saja dengan feminisme barat tetapi feminisme yang ada di Indonesia itu hanya pengulangan isu-isu feminisme global ini kata Prof Saparina Sadli yang juga dikenal sebagai tokoh perempuan atau feminis itu ada sejarah kemasukan sejarah masuknya wacana kestangan jener di institusi perguruan tinggi Islam di Indonesia itu tidak perlu saya ilmukan cuma saya ingin satu satu topik atau dua topik metode metode feminis dalam studi Islam metode yang pertama metode feminis dalam studi Islam pertama adalah mencari justifikasi secara teologis dari ayat maupun hadis yang mendukung ide keadilan dan kesetaraan gender yang kedua mengkritik gaya bahasa dan perspektif patriarki terhadap teks-teks wahyu yang ketiga menampilkan perspektif perempuan dalam teks-teks wahyu bagaimana menurut perempuan padahal dalam Islam itu tidak ada satupun kaedah jenis kelamen itu diunggulkan dalam menyusun kaedah fikir kaedah tafsir dan seterusnya tidak ada hasil istihad dan seterusnya usul fikir dan seterusnya itu berdasarkan jenis kelamen tidak ada yang keempat menggunakan metode kritik sejarah terhadap teks-teks wahyu yang mereka anggap misoginis bagi feminis Al-Quran maupun hadis itu dibagi dua ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang ramah perempuan yang kedua yang membenci perempuan apakah layak seorang muslim atau muslimah yang meyakini rukun iman percaya kepada Al-Quran itu bahwa ada ayat yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Muhammad sengaja untuk membenci perempuan misoginis itu sudah bahaya ini ini sudah bukan teranah fikir tetapi sudah teranah akidah nah ini terakhir kestaraan gender dalam kesehatan reproduksi saya katakan tadi bahwasannya seksual konsen itu masuk dalam bab kesehatan reproduksi apa tujuannya feminis membuat isu isu-isu yang sensitif itu dalam kesehatan reproduksi dan apa cakupannya kita jangan terlalu lugu sehingga kita bisa diberdaya dengan mudah ini untuk kesehatan reproduksi apa yang kita pahami kesehatan reproduksi itu adalah isu-isu yang didiskusikan supaya ibu dan anak itu lahir dengan selamat kan begitu padahal tidak hanya itu itu hanya kecil kamuflase saja tujuan mereka membuat itu pertama mendapatkan kuasa tawar bergaineng power dalam kehidupan individu keluarga dan sosial terus adanya alat reproduksi menyebabkan perempuan ditindas karena perempuan mempunyai alat reproduksi melahirkan ada rahim disitu akhirnya perempuan tidak harus mengandung harus menyusui harus melahirkan menyusui dan ini menurut feminis menyebabkan perempuan ditindas kemudian kesehatan reproduksi dalam studi Islam ala feminis adalah mencakup konsep nusus nusus yaitu istilah itu yang biasa istri durhaka hak melakukan aborsi dan mengelola organ tubuh tanpa campur tangan negara dan agama yang ketiga hak menikmati atau menolak hubungan seksual yakni hukumnya tidak wajib bagi istri dan tidak menghilangkan sifat konikat sifat ketaatan sifat kesalahan perempuan solusinya apa satu melakukan dekonstruksi makna misus terus kemudian menurut mereka itu diakini membolehkan suami melakukan kekerasan terhadap marwah istri solusi solusi kedua melakukan dekonstruksi makna kewam makna kepemimpinan bagi mereka tidak semua suami boleh disebut owam tapi mempunyai kualitas yang lebih baik kualitas materinya gajinya lebih banyak fisiknya intelektualnya dan lain-lain boleh memberi nafkah bisa membeli nafkah terus kemudian kata arijal itu tidak boleh dimaknai dengan suami atau jenis kelamin laki-laki jadi boleh juga dimaknai perempuan asalkan dia selalu aktif keluar dan mempunyai gaji yang lebih banyak karena arijal itu menurut mereka dari kata arijal itu kaki maka nusus itu disarankan diusulkan untuk diperlakukan juga untuk suami demikian Ustaz Safaat mohon maaf sudah terlalu banyak memakan waktu tapi yang penting Islamia ini bisa menjadi gaya hidup pemuda masa kini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati